halo halo kembali lagi dengan saya muhen tv dalam kesempatan hari ini saya akan menyusup ke pabrik Scania ya langsung saja cegidot ini ada pemasangan cabin ya ada cabin warna putih ada warna merah tadi ya wah orang disana nggak pakai helm semua bro tapi tetap apa berkeyakinan safety dan selamat ya ini pemasangan sasis ya ternyata disana bekerjanya juga di waktu ya kayak tadi ada karyawan cewek juga ini buat ini ya pemandangan di pabrik ya agar tidak suntuk ada yang gondrong ada yang berjenggot ada yang gundul nah ini lucu ini guys wah ini adalah mesin pemutar kabel ya kemudian ini Oh pemasangan controller pada sasis ya ya controller ABS atau controller BWE ya mereka disana kalau kotor langsung disapu guys nah ini ada yang pakai kacamata dan tidak tapi tetap mengutamakan keselamatan ya semuanya pakai alat ya begitulah kerja di pabrik Scania ya nah ini ada voklip ya voklipnya gaul ini membawa besi nah ini ada pak disana ada yang tua muda ini pemasangan Excel ya Excel depan kemudian ini suspensi yang pakai air suspensi ya seperti biasanya pakai untuk bus VR suspensi itu nah kemudian ini nah ini kayak bis ini engine-nya cukup besar ya ah ini langsung dipasang engine sama transmisi SC ya pakai overhead keren langsung dikencangi sama impact itu pakai chain block Wah ini box boxnya lumayan ini kalau dipakai landu wah disemprot guys biar nggak karat ya anti-size biasanya mereka bekerja juga sama dengan bercanda ya biar tidak bosan kalau nggak bercanda ini biasanya orang-orang ini bosan terus gak safety nah ini pemasangan thank you ya thank you feel kalau nggak salah ini tadi ini gurunya ini bagat bawa buku ada gurunya bawa buku guys wah ini sesi pengecatan ya pengecatan grill cabin dan lain-lain ya wajatnya enggak kaleng-kaleng ini tapi ya drum-drum-an atau pakai kaleng-kaleng besar ya kan kaleng-kaleng kecil nah ini pakai mesin guys nggak manual kalau manual ya pegel juga ini nah langsung dis Wah gaul ini pakai selang langsung disemprot ke sasis atau cabin ini ya grill-grill nah ini divisi interior dan eksterior cabin ya Ah langsung disemprotin langsung rata guys Kak bingung ini tapi di ruang tertutup ya kalau di ruang terbuka ya bahaya juga untuk pernafasan kita guys dia langsung menggunakan software komputer ya Wah gaul sangat ini Wah ini warna putih guys Wah itu disemprot kayak belut penyemprotannya kayak belut ini bisa gerak-gerak sendiri meliut-liut ya bukan main nih nah lah ini ternyata ada yang manual tapi tetap pakai baju astronot ya biar gak kena cat wah ini kemudian ini divisi Oh tetap exterior ya exteriornya grill depan selebor dan selebor maksudnya nah habis dicat di halusin ya di amplas kemudian biasanya di finishing ya di pernis terus di kompon biasanya seperti itu ada yang cewek juga lainnya cewek tinggi juga guys orang sewek dia pasti ini memang pabriknya di cewek dia sih nah ini bagian penempelan stiker ya nah ini apa ini yang dianggut saya pakai folklip ini lalu ini wah desainnya ini kru desain ya desainnya pakai komputer ya otocad biasanya toket otomotif biasanya ini ke divisi yang tadi penempelan stiker ya penempelan stiker sekarang ini Oh enak masaknya guys cari tempatnya langsung tertata rapi ya nggak bingung gini Oh ini langsung jadi nih skanya satu jadi satu itu satu satu hari bisa menghasilkan banyak ini ribuan ini wah langsung dikeling ya biar nggak lepas grillnya ini grill depan guys namanya grill depan nah kalau ini yang biasa dicuri-curi operator atau mekanik ini namanya simbol ya simbol skanya nah ini ini bisa dicongkel-congkel ini tapi bukan di sini guys diconset-conset eh pedalaman nah hehehe wah ini disana rapi ya pabrik harus rapi karena kalau berantakan bisa membayakan kita dan orang lain ya wah ini pemasangan selepor samping ini barang datang lagi nih dari gudang guys apain yang mau dipasang di pabrik ini wah tembak barcode juga oh itu Wah kayak bermain aja ini wah seneng juga ini kerja disana nah kayak mainan aja ini ya bermain sambil dibayar ini makan pastinya juga dicatah nih ada datang lagi ini truk logistik ya ekspedisi ini pasti ngantar barang perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan eh di pabrik ya kemudian ini pemasangannya pemasangan eksterior ya completed completed pemasangan grill wah pintu wah ini mau pemasang cabin guys kaul ini nah ini pemasangan cabin ya dikeroyok biar cepet selesai nih kalau di pabrik ya gitu biar cepet selesai di target soalnya ada warna putih warna merah ya wah langsung plug and play guys nah ini pemasangan wiring sama controller ya COO kemudian nah ini pemasangan fuel tank ya tanki solar biasanya nah tanki solar bisa kiri-kanan ada yang kiri aja ada yang kanan aja ya diisi sedikit soalnya biar nggak karat nah ini pemasangan grill aja kayak gini nih nggak perlu angkat-angkat ya sendiri aja bisa ini pakai alat ini tinggal pencet-pencet tombolnya aja wah langsung wah plug and play lagi nih guys nah ini pemasangan tire ya pemasang tire atau ban ini peleknya kincleng guys bagus ini kalau buat apa pemandangan-pemandangan di kamar ya nah ini wah ini pengantaran barang ya sama poklip wah ini jauh mesti pengantarannya dari logistik ke pabriknya ini kalau supir poklipnya ada yang cewek juga nih cowok cewek serba bisa disana nah ini mbak-mbak aja juga bisa wah ini R410 ya yang tadi ya di center-center dulu guys ini dicek ada kebocoran kah atau ada yang misli oke nah ini Premover ini namanya guys gaul ini skannya R450 Premover buat trailer biasanya ya sama ngangkut barang-barang yang besar container mungkin atau PC 2000 langsung pakai trailer ya Oh ini sporing balancing guys sporing balancing dulu bannya ini biar apa seimbang ya Staring sama bannya ini wah ini pengecekan kudiritok kembali guys itu ya daerah depan sentry namanya divisi final check wah divisi final check ini ya nah ini langsung di sana profesional ya jadi nggak satu persatu itu pekerjaannya langsung dikroyok bersama-sama semua serba bisa nih nah ini pabriknya tampilan luar ya wah luas juga ini ini pasti dispedia ya nah ini kalau udah selesai dirakit diparkir ini di belakang nah ini di test drive ya namanya di test drive habis dirakit di test mogok atau gimana nanti kita lihat kalau mogok ya redo berarti pekerjaannya ini ya kalau nggak ya langsung kirim ke distribu store nah ini apa ini uh solar cell ini guys atasnya pabrik ini nah ini tampilan parkiran dari atas ya nah ya itu ya sekian ya jadi penampakan-penampakan pemasangan grill engine transmisi dan lain-lain ya tire dari Scania ya di sana tadi pabrik Scania yang ada di Swedia itu ya jadi tonton terus dan like subscribe muen TV ya bahala subscribe muen TV ya ketik muen TV kemudian like dan subscribe tonton tiga menit lebih lah tahun untuk mengikuti info-info terbaru tentang otomotif ya yang kekinian baik itu aja sih dari saya tchau